Halo teman-teman, semoga kita semua selalu dilimpah kesehatan, kelimpahan, dan kemudahan dalam hidup. Di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian mengenai website yang luar biasa menarik, di mana mungkin di antara kalian ada yang belum tahu. Website ini demikian menarik karena di dalamnya mereka menggunakan teknologi artificial intelligence yang sangat powerful dalam hal pengolahan image. Tapi sebelum mulai pembahasan website tersebut, saya berharap kalian bisa men-support dengan memberikan dukungan kepada saya. Cukup dengan menekan tombol subscribe, beri komen, dan tekan tombol like jika suka. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja ya. Website pertama bernama This Person Does Not Exist. Untuk masuk, ketik saja di browser. This Person Does Not Exist.com Nah, begitu masuk website ini, yang muncul adalah foto wajah seorang. Tidak ada tombol, tidak ada petunjuk, tidak ada petunjuk, tidak ada tanda apapun, kecuali deskripsi di kanan bawah. Ini, kalau kita coba reload dengan alternatif menekan tombol F5 atau bisa juga dengan melakukan ctrl plus R, maka foto orang tadi berubah. Reload lagi? Berubah lagi? Begitu seterusnya. Lalu, apa menariknya? Nah, ini yang sedikit creepy. Jadi, foto orang-orang yang kita lihat tadi, sebetulnya orangnya tidak pernah ada. Seperti nama websitenya ya. Ya memang. Foto tersebut adalah hasil rekayasa artificial intelligence lewat sistem bernama GAN, GAN, Generative Adversarial Network, Style GAN 2. Yang di bawah, di deskripsi tadi ini ya. Jadi, dengan melakukan perubahan coding tertentu dari foto asli, maka terciptalah wajah dari orang-orang yang kita lihat tadi. Dan perubahannya, bagaimana lihat, sangat berubah dari foto aslinya. Di awal-awal kemunculan website ini, tentu terjadi pro-kontra. Sebagian mengkhawatirkan jika foto-foto real dari orang yang tidak pernah ada ini, disalahgunakan untuk pemalsuan data. Tapi, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi yang tidak terbendung, hingga sekarang website ini baik-baik saja. Oke, website berikutnya tidak kalah menarik dengan website, this person does not access tadi. Nama websitenya, DAL E2. Untuk masuk, ketik saja di kolom search Google, DAL E2. Kemudian, klik di Open AI DAL E2 yang atas ini ya. DAL E2 ini cukup populer ya sekarang ini. Dan mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu betapa istimewanya website ini. DAL E2 adalah satu program yang dikembangkan oleh Open AI dengan menggunakan bantuan teknologi Artificial Intelligence untuk menciptakan gambar digital. Uniknya, gambar digital tersebut dihasilkan berdasarkan instruksi dari kita sebagai pengguna dengan menuliskan deskripsi sesuai bahasa kita. Seterananya, kita mau melukis gambar apa? Tulis saja di kolom deskripsi. Nah, AI yang akan melukiskannya untuk kita. Nah, di aplikasi DAL E, deskripsi ini disebut PROMPS. DAL E2 ini baru bulan September 2022 lalu bisa diakses untuk umum. Setelah sebelumnya, untuk bisa menggunakan program ini, pengguna harus menerima undangan dulu. Itu pun harus melalui daftar tunggu. Untuk bisa menggunakan langsung saja daftar dengan mengklik sign up. Tapi sebelumnya, kita cari tahu dulu apa yang bisa dilakukan AI melalui program ini. Pertama, memerintahkan AI melukis berdasarkan deskripsi. Seperti contoh di sini ya. Jika kita menulis astronot naik kuda, maka AI akan menampilkan gambar astronot sedang naik kuda. Kita ubah astronot bersantai, gambarnya pun berubah. Begitu ya. Coba kita ubah-ubah dulu. Jika dirasa sudah pas, masih ada variasi lain yang bisa dipilih. Selanjutnya, DAL-I bisa menambahkan gambar dan area berdasar gambar asli. DAL-I juga bisa memindahkan lokasi satu gambar ke lokasi lain. DAL-I juga bisa menambahkan gambar dan mata. dan kita bisa lihat masih ada beberapa fitur lain yang luar biasa yang bisa digunakan selamat menikmati oke bagaimana teman-teman dari kedua website tadi mana yang menurut kalian lebih menarik silahkan tulis di kolom komentar ya atau jika banyak dari kalian yang menulis di kolom komentar ingin masuk lebih dalam dan belajar menggunakan dal i saya akan mengulas dal e2 ini dan kita akan belajar bersama terima kasih sudah menonton video ini semoga ada info berguna yang bisa kalian ambil sampai jumpa di video berikutnya salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax